Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Omjek Soleng lagi-lagi Omjek hadir dengan video baru-barunya dan video kali ini Omjek hadirkan yang kemarin Omjek review belalang goreng sekarang Omjek akan bikin tutorial ngeresihi atau ngebersihin si belalang belalang yang Omjek review kali ini akan bersihkan adalah belalang kayu yang menetap ini yang kemarin Omjek makan ini namanya belalang kayu ini yang paling bergulih dan menikmat ini masih hidup dan masih seger dan sebelum Omjek kasih tutorial ngebersihin belalangnya Omjek ucapin banyak terima kasih atas supportnya selama ini buat channel Omjek sehingga Omjek masih bisa bertahan di terima kasih walaupun kenyataannya masih sulit dan semuanya itu jadi kendaraan buat kita para YouTube lebih biat dan lebih semangat lagi membuat konten yang menarik dan Omjek bisa berdoakan terima kasih agar jangan nyapus-nyapus semua bisa sukses terkenal di Indonesia kita mulai tutorial yang Omjek hadirkan bukan tutorial buat gue maupun tutorial yang buat sesuatu yang menarik tapi Omjek bikin tutorial ngersih alias bersihin belalang goreng yuk kita simak video nah kita mau mengajari ambil belalangnya yang kita mau bersihkan pertama yang kita ambil yaitu yang kita mau bersihkan adalah sayapnya ujiannya apa biar dia yang terbang kemana-mana setelah kita ambil apa namanya ini sayapnya kita kedua kita patahin yang kaget yang ada di misalnya yang kemarin Omjek ready kuliner belalang gorengnya atau dibiarkan yang masak tapi karena ini Omjek pesan yang mentah dan Omjek akan kita mau itu gesertakan yang kaki yang ada sebenarnya Omjek akan dibuat dan ini juga karena tidak enak dimakan terus ketapan kedua itu yaitu membersihkan kaki yang ada dulunya selanjutnya kita masuk proses ketiga yaitu mempatahin lehernya permisi ya berbelalang objek kasematik kamu saat ini permisi ya selanjutnya setelah dipatahin kepalanya seperti ini tugas kita yaitu ngeberting kursorannya nah setelah itu kita tarik sampai dia kukus dari ujung ekornya kalau mau besi lagi berarti kita ambil dari ujung ekornya untuk menarik kotoran sisanya yang ketiga kalau seperti ini berarti sudah clear alias keselesi total dari kotoran ketiga lalangnya jadi yang belum pernah ngebersihin atau belum pernah coba mau masak sendiri seperti tadi yang objek tapan-tapan kebersihan membersihkan gila lalang untuk digoreng maupun di bakar tapi objek nanti akan berhenti yang digoreng aja karena lebih objek beli ini per paket satu kardus ini masih hidup dengan harga 80.000 mungkin sebagian dari kemarin kalau kemarin sudah mateng jadi cuma dapat sedikit alias satu obat kecil 60.000 kalau ini agak banyak di sini dengan 80.000 rupiah lagi-lagi objek pesan online dari 300.000 ini agak prosesnya agak lama karena per saat ekornya juga butuh waktu sekitar 30.000 untuk membesikannya biasanya ada yang bantu istri tapi masih bekerja mungkin toko objek dibantu dengan sama laki-laki yang kecemi kamera mengambil video tutorial bersihin belalang koreng belalang yang dikonjek bersininya adalah belalang kayu namanya belalang yang bisa dikonsum lagi adalah belalang yang disebut belalang padi yang ikutnya dipasih tadi itu juga enak pakai lebih belalang koreng ini pasus khususan ini tadi sekitar hasil 4 rekor yang mungkin bersihkan untuk tutorial ngebersihin jalan kurang sebelum ini jadi habis ini mungkin nanti objek bersihin pakai air berapa kali di cuci habis itu baru direbus untuk buat dialang kulitnya jadi semoga tutorial kali ini bisa menambah wawasan bosku semua cara atau bagaimana kita ngebersihin belalang kalinya untuk proses selanjutnya di selain bosku see you dengan videonya objek lain waktu dan semoga bosku senyata-bukan kesehatan keselamatan serta umur panjang dan yang belum subscribe channel objek objek mohon dukungannya dengan like comment subscribe dan yang mau berkenaan share silahkan sepertinya banyaknya ada yang belum tahu dengan video dari objek bisa tahu dengan sehatnya nah itu itu tau-bukan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!